Sementara itu pemirsa menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, warga Kebun Sari melakukan simulasi pemilihan RW ala pemilu. Konsep ini dinilai sangat penting untuk pemilih pemula sebagai simulasi pilkada. Pemilihan RW di Kebun Sari Jember didata sedemikian rupa agar persis dengan pemilu ala pilkada. Ketua Panitia Istri Yadi mengaku sengaja memilih konsep ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pesta demokrasi di Jember yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, konsep ini juga sebagai simulasi pemungutan suara sehingga nantinya para pemilih pemula sudah tidak kebingungan untuk mencoblo saat pilkada. Ada beberapa cara yang tidak sah, yaitu bentuk kontribusi kami kepada masyarakat Jember, utamanya untuk KPQ, untuk sosialisasi kami, untuk kepemilihan kami masyarakat Jember, berbahwa untuk saat ini penting untuk bisa, untuk ikut dalam pesta demokrasi nanti yang akan diselenggarakan pada pemilu pada besok ini. Mudah-mudahan masyarakat Jember bisa lebih mudah nanti dengan oblos atau prosesnya bagaimana nanti. Sangat antusias sekali ya, memang warga di Rumandik, Bonsai, Pilik ini kalau hal-hal-hal semacam ini sangat antusias. Saya rasa yang golput sangat minim sekali. Karena bagaimanapun juga pilihan KKR ini seperti ini sangat menentukan bagi kemajuan, kebersamaan, kekompatan antar warga di Rumandik, Bonsai, Pilik ini. Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan.